Hai apakah bisa menanjak ya ya truk dengan bermuatan penuh akan menaiki kapal berhasil atau tidak Iya ternyata gagal teman-teman sekalian karena terlalu banyak kemuatan diinformasikan saja ini kapal KM Barmakartika 7 yang akan menuju Semarang ya Labuan Tanjung Emas dan posisi kita sekarang berada di Pontianak dan inilah suasana di malam hari sekitar jam 2 dini hari ya karena ini kapalnya akan berangkat jam 3 dini hari menuju ke Pelabuhan Semarang dan ini inilah kondisi saat ini Oke sambil menunggu naik kita akan masuk ke lain dan kita coba ambil dari arah sini teman-teman sekalian dan ini adalah motor yang akan saya bawa ke Semarang menuju ke kota Klaten ya karena kita berasal dari kota Sendawang kita sudah sampai di pelabuhan Pontianak saat ini inilah kondisinya Hai ini motornya teman-teman sekalian perjalanan dari sini oke kita lanjutkan seri ke sini saja ya teman-teman kita akan lihat proses menaiknya truk ke kapal KM Darmakartika 7 jadi disini yang dinaikkan itu truk atau truk yang bermuatan lebih dahulu karena kita masih antri sekitar satu jam lagi ya mungkin ya karena banyak sekali truk yang bermuatan menuju ke Sumara dan nanti kita akan review kondisi di dalam kapal KM dari Dharma Kartika 7 ya untuk saat ini kita akan melihat proses truk yang akan menaiki kapal feri Darmakartika 7 Oke selamat menyaksikan kita akan lihat saja teman-teman kalian kita nikmati terima kasih Hai biasanya yang bikin lama ataupun tertunda ke perangkatan itu biasanya memang di faktor ini jadi ketika ada yang truk yang nggak bisa naik atau macet di tanjakan untuk menaiki kapal itu biasanya akan memakan waktu lama jadi waktu ke perangkatan itu bisa tertunda mudah-mudahan untuk malam ini semua truk bisa naik dan perjalanan kita bisa berjalan dengan sesuai jadwal karena jadwal kita itu dari jam 3 dini hari hari Sabtu dari Pontianak dan akan tiba hari Minggu jam 3 sore itu kalau tidak ada halangan dan biasanya halangan itu ada disini teman-teman kadang karena memang ini muatan full jadi untuk menanjak itu pun sangat sulit ya ini harus memang memang benar sopir yang sudah berpengalaman ya teman-teman kalian disini terlihat sepi karena yang diperbolehkan masuk itu untuk saat ini itu yang membawa kendaraan tidak hanya membawa kendaraan itu masih di dalam karena kita membawa kendaraan jadi kita bisa membuat video disini ini masih antri jak bal untuk persyaratan untuk persyaratan menaikkan atau biaya kita ke Semarang dari Pontianak untuk berkendaraan kendaraan roda 2 seperti saya saya menggunakan motor aerob itu total sama penumpang atau yang mengimuti itu 990.000 yang kita tetapkan 1 juta ya jadi untuk uang tersebut kalau penumpang kurang itu itu 990.000 sedangkan kalau penumpang itu 450.000 jadi kalau satu persatu mungkin agak mahal karena kita menggunakan kendaraan kesempatan juta yang menguji dan dikira hanya 1 juta ya dan untuk kendaraan roda 4 itu masing-masing harga berbeda-beda teman-teman kalian disana di PT Dharma itu biasanya ada brosur disana akan disebutkan tarif-tarif kendaraan yang akan menumpang atau menaiki kapal Dharma Kartika jadi ini bisa ditanyakan ada nomor WA nya ada dan di aplikasi pun sudah ada sekarang jadi kita bisa lihat tarif-tarif penumpang tarif kapal untuk motor mobil jenis 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 komen insya Allah saya akan jawab karena ini adalah pengalaman pribadi saya jadi insya Allah saya akan jawab dengan sepengetahun saya dan yang penting semua kendaraan yang menyeberangi lautan itu menggunakan surat jalan dari kepolisian untuk surat jalan dari kepolisian itu sendiri kemarin saya itu mengurus dengan biaya nol jadi gratis teman-teman jadi kita mau beli tiket gemisi darma tiket kendaraan dan tiket penumpang satu dan kita masuk ke area pelabuhan itu markir sekitar 5000 lalu kita akan menuju ke pendaftaran atau meminta surat jalan sebelum cek in jadi kita gratiskan untuk persyaratannya sendiri kita hanya menggunakan SIM dan STK itu yang paling penting ya teman-teman sekalian untuk BPKB tidak perlu jadi hanya menggunakan dua itu surat jalan serta tiket yang kita beli oke mungkin cukup sekian teman-teman sekalian nanti kita akan lanjut ketika kita berlayar terima kasih oke terus pantang